Selain Pasar Mabuun, petugas kesehatan juga memanfaatkan keramaian di Pasar Kapar Murung Pudak untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi pada Minggu 26 Desember 2021. Caman Murung Pudak pun menargetkan vaksinasi di Kecamatan Murung Pudak dapat mencapai 80% di akhir tahun ini. Petugas vaksinator di Kecamatan Murung Pudak bekerja sama dengan tiga pilar. Melakukan vaksinasi di Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak. Vaksinasi menyasar pedagang maupun pengunjung pasar untuk menyuntikan dosis pertama maupun kedua. Dalam kegiatan vaksinasi ini, petugas membawa dua jenis vaksin, yaitu Sinopak dan Vivizer. Dalam kegiatan kali ini, petugas berhasil menyuntikan vaksin pada 155 orang, baik untuk dosis pertama maupun kedua. Saat ini, capaian vaksinasi di wilayah Kecamatan Murung Pudak telah melebihi target 70%. Namun, Ciamat Murung Pudak Putra Perdana mengatakan akan terus menggencarkan kegiatan vaksinasi dengan target 80% di akhir tahun ini. Pada sampai saat ini, capaian dua puskesmas di Kecamatan Murung Pudak merata. Artinya sudah di atas 70%, untuk puskes Murung Pudak sudah 76%, untuk puskesmas mabun itu sekitar 85%. Jadi kalau rata-rata target 70% kami sudah di atasnya. Nah, tapi ke depannya memang kami tetap melaksanakan vaksinasi, di mana untuk puskesmas Murung Pudak ini kami targetkan 80% minimal untuk sampai akhir bulan ini. Putra Perdana berharap masyarakat semakin antusias mengikuti vaksinasi. Pasalnya di tahun 2022 mendatang, untuk mendapatkan pelayanan administrasi, masyarakat harus memperlihatkan bukti telah dipaksin. Almunawarah, TV Tabalong, melaporkan.